Selamat datang kembali di channel Megawati Iskandar Di videoku kali ini aku akan memberikan tips bagaimana cara merawat keladi Biar pertumbuhannya menjadi subur dan menghasilkan daung yang lebat dan juga cepat tumbuh daun baru Yuk disimak sampai selesai ya Tapi sebelumnya jangan lupa di like, di komen, dan di share, dan juga di subscribe Biar aku lebih semangat bikin videonya Stay tuned Ini adalah keladi yang aku punya Ini namanya keladi Amazon Tapi yang ini lokalnya Ini aku rawat mulai dari anakan Dan sampai tumbuh besar seperti ini Ini aku rawat sudah selama 3 bulan dan hasilnya sudah rimbun seperti ini Pertama-tama yang perlu kita perhatikan yaitu Dari media tanah Kedua Dari cara penyiramannya Dan yang ketiga Sistem pencahayaannya Dan ketiga poinnya aku sebutin tadi Benar-benar harus diperhatikan Biar keladinya tumbuh menjadi subur Untuk media tanahnya Disini aku memakai 4 macam campuran Yang pertama Tanah Tanah yang baik Kirinya Tanah hitam yang mengandung pasir Yang kedua Sekam bakar Yang ketiga Sekam mentah Sekam mentah yang baik yaitu Sekam yang menahun Dan yang keempat Pupuk kandang Untuk pupuk kandang Disini aku mempergunakan Kotoran kambing Bisa juga memakai kotoran sapi Tapi yang sudah menahun Itu lebih baik Dan keempat Macam Campurannya Kita campur menjadi satu Antara 1 banding 1 Dan yang perlu juga kita perhatikan Dari media tanahnya Yaitu Penggemburan tanah Dalam 2 kali dalam sebulan Kita gembur tanahnya Dengan cara seperti ini Gunanya Biar Akar-akar yang di dalam Cepat merambat Dan Cepat subur Yang gunanya Nantinya Bisa cepat menghasilkan Daun baru Tapi Menggemburnya Harus Juga hati-hati Jangan sampai Terkena akarnya Dilakukan dengan perlahan Untuk pemupukan Disini juga aku Biasa memakai Pupuk MPK Sekali dalam sebulan Bisa aku langsung Taburin Kedalam Tanahnya Bisa juga Dengan cara Aku campur dengan air Sampai Pupuknya larut Baru aku silamkan Itu lebih cepat Reaksinya Sekitar Setengah sendok Untuk penyiraman Untuk tanaman keladi ini Dia suka dengan lembab Jadi Kita boleh menyiramnya Tiap hari Dan Bisa kita tambah Nutrisi Yaitu Dengan menyiram Menggunakan Air cucian beras Dimana Dalam air cucian beras Sangat banyak Mengandung D1 Yang Baik untuk tanaman Jadi Bunda-bunda Di rupa Kalau mencuci beras Jangan dibuang airnya loh Karena Sangat banyak Manfaatnya Buat tanaman Jadi Setiap habis Mencuci beras Siramlah tanamannya Biar tumbuh Menjadi subot Dan juga Air sumur Atau air hujan Juga sangat baik Untuk menyiram tanaman Untuk keladi Jenis seperti ini Terlalu lama terkena Paparan sinar matahari Akan menyebabkan Daunnya menjadi gosong Dan akhirnya mati Jadi Cukup Satu atau dua jam saja Dan yang paling bagus Antara Jam 10 Sampai dengan Jam 12 siang Selebihnya Jangan Karena bisa menyebabkan Daunnya akan Menjadi gosong Dan Untuk tanaman Keladiku ini Aku senang Dia baru tumbuh Daun baru Dan Hasil daunnya Lebih besar Artinya Tanamannya Subot Dan Sekian dulu Tips dari aku Bagaimana Cara merawat Keladi Agar tumbuh Menjadi subot Semoga Videonya Bisa Bermanfaat Dan Menginspirasi Semua Dan Bila suka Silahkan Di like Di komen Dan Di share Dan juga Di subscribe Aku pamit Wa salam Sampai ketemu Di video-video Selanjutnya Selamat menikmati